Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Vincentian, pada hari ini kita memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Kalau kita menelik sejarah hidup dari Santa Lucia, kita tahu bahwa dia sejak kecil ingin mengabdikan diri secara penuh, menyerahkan hidupnya bagi Allah, bagi gereja. Maka dia sejak kecil mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin hikup membiara, memberikan diri seutuhnya. Tetapi pada saat dia bertemu menjadi dewasa, ternyata ibunya meminta dia untuk menikah. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ada satu peristiwa yang begitu luar biasa terjadi. Justru pada saat-saat dia harus memperjuangkan imannya, ibunya jatuh sakit. Dan dalam situasi yang tidak mudah itu, dia justru menyarankan kepada ibunya untuk bersiarah ke makam Santa Agata, untuk berdoa mohon kesembuhan. Dan ternyata apa yang terjadi? Doa itu dikabulkan dan ibunya menjadi sembuh. Dan peristiwa itulah yang menjadikan ibu Santa Lucia mengabulkan permohonannya untuk menyerahkan hidupnya, keperawanannya, dan seluruh dirinya bagi gereja dan bagi Allah. Namun memang suasana tragis terjadi ketika kaisar yang sangat bengis, Dioklet Sianus yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk disiksa, dan seterusnya, maka situasi atau pengalaman iman Santa Lucia sangatlah menegangkan. Karena situasi itu dimanfaatkan oleh banyak pemuda yang jatuh hati kepada dia. Karena ditolak dan tidak diterima, mereka memberitahukan kepada si Raja Kaisar Bengis ini, tentang keluarga dan tentang Santa Lucia. Maka, karena harus membela imannya, memperjuangkan imannya, dia harus mengalami kematian. mengalami kematiran, puncak dari perjuangan hidup Kristianinya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengalaman ini, kita bisa berkaca dari Injil yang kita dengar pada hari ini, dari Matius, betapa imam kepala, dan juga orang-orang pada saat itu bertanya kepada Yesus, dengan kuasa apa? Yesus melakukan banyak hal. Tapi kita lihat pertanyaan itu sebetulnya bukan mengajak mereka untuk memperdalam iman kepada Yesus, memperdalam iman mereka kepada Allah, tetapi justru menggunakan cara itu untuk menjatuhkan. Seperti para pemuda yang tadi melamar Santa Lucia, dan ditolak. Mereka menggunakan situasi itu untuk menghancurkan Santa Lucia. dan itulah yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, kadang iman itu harus dicari dengan sebuah kesungguhan, harus dicari dengan kemauan untuk mendewasakan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mencari kesalahan. Karena kalau dengan itu, maka sebetulnya iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau imanmu ingin berkembang dan bertumbuh, maka carilah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan iman yang Anda kumuli. Tetapi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi mencari kebenaran yang sungguh akan mendewasakan iman Anda. Agar semangat Santa Lucia sungguh-sungguh hidup di dalam perjuangan iman kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam perjuangan iman kita. Aku diutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Ia kasihi manusia Terima kasih.